Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan normalisasi sungai di Jakarta akan tetap dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang terjadi di ibu kota. Menurut Wagup Ariza, Pemprov DKI akan menganggarkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk pembebasan lahan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan normalisasi sungai di Jakarta akan tetap dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang terjadi di ibu kota. Menurut Wagup Ariza, Pemprov DKI akan menganggarkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk pembebasan lahan. Dana sebesar itu, kata Ariza, dianggarkan hingga 2024 untuk normalisasi dan baru untuk pembebasan lahan di sungai Ciliwung, belum termasuk sungai-sungai yang lainnya. Dana 5 triliun rupiah di luar anggaran untuk penanganan banjir yang disebutkan Wagup Ariza nilainya tidak pernah kurang dari 2 triliun rupiah setiap tahunnya. Namun demikian, Ariza sempat menyebutkan bahwa dalam penanganan banjir di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta masih membutuhkan dukungan selain dari pemerintah pusat termasuk juga DPR RI. Upaya banyak sekali yang kami lakukan, diantaranya adalah normalisasi sungai kali, atortasi sungai atau kali. Kemudian yang ketiga, upaya kami adalah membuat waduh, membuat situ.